Makna dan arti pernikahan dalam agama Hindu Dalam agama Hindu ada beberapa jenis pernikahan atau yang biasa disebut dengan pawiwahan Dalam kitab suci Hindu menawa Dharma Sastra ada 8 cara perkawinan Yang pertama ada Brahma Wiwahu Yaitu perkawinan terhormat di mana keluarga wanita mengawinkan anaknya kepada pria yang berbudiluhur dan berpendidikan Yang dipilih oleh orang tua gadis Yang kedua ada Dewa Wiwahu Yaitu orang tua mengawinkan anak gadisnya kepada pria yang telah berdiasa padanya Yang ketiga ada Arsa Wiwahu Yaitu orang tua mengawinkan anak gadisnya kepada pria yang memberikan sesuatu kepadanya Yang keempat ada Praja Patya Wiwahu Yaitu perkawinan yang direstui kedua belah pihak baik dari keluarga laki-laki maupun keluarga wanita Yang kelima ada Asuri Wiwahu Yaitu bentuk perkawinan jika mempelai laki-laki menerima wanita setelah terlebih dahulu ia memberi harta sebanyak yang diminta oleh pihak wanita Yang keenam ada Gandarwa Wiwahu Yaitu perkawinan atas dasar saling mencintai di mana salah satu atau kedua belah pihak orang tua tidak ikut campur walaupun mungkin tahu Selanjutnya ada Raksasa Wiwahu Yaitu bentuk perkawinan di mana si pria mengambil paksa wanita dengan kekerasan Bentuk perkawinan ini sangat dilarang Yang terakhir ada Paisace Wiwahu Yaitu bentuk perkawinan bila seorang laki-laki dengan diam-diam memperkosa gadis ketika tidur atau dengan cara memberi obat hingga mabuk Bentuk perkawinan ini sangat dilarang Gimana dari kedelapan jenis perkawinan menurut agama Hindu ini apakah kalian pernah menyaksikan salah satunya? Pada intinya pernikahan yang sangat dianjurkan itu adalah pernikahan yang didasari dengan rasa saling menyayangi dan saling mencintai Dan buat kalian semua yang mau kapalan kayak aku, kalian bisa order di Bumi Mi Kebaya